Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif usai meninjau imunisasi di Kelurahan Karangbesugi, Kecamatan Sukun, Rabu 17 Januari. Dr. Husnul menambahkan setiap hari ada 200 hingga 260 tempat pelaksanaan imunisasi dengan tiap lokasi akan melayani 100 anak. Hingga saat ini belum ditemukan kasus polio di Kota Malang. Meski demikian apabila ditemukan kasus, telah disediakan tempat rujukan, yaitu di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang milik Pemprov Jawa Timur yang telah memiliki tim dan layanan khusus bagi anak. Kalau ada kasus itu periksa dulu, misalnya gejala. Gejala itu adalah lumpuh layu menjaga tanpa sebab trauma. Kemudian diperiksa sampelnya itu berupa kotoran. Diperiksa ke BLKK Surabaya. Itu ditemukan virus polio atau tidak. Kalau ditemukan virus polio, maka bisa ditetapkan Kota Malang sebagai KLB polio. Tapi kalau tidak ada virus polionya, maka diterapi sesuai dengan telur. Dr. Husnul juga menambahkan, bila ditemukan anak lumpuh layu mendadak tanpa sebab trauma, harus segera dibawa dan diperiksakan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pasalnya tanda tersebut menjadi satu indikasi terkena virus polio. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.